selamat pagi salam inspirasi hai guys apa kabar kalian semua semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat semakin hari semakin sukses dan jangan lupa berbahagia nah akhir-akhir ini sering kita lihat kita baca di media sosial banyak orang yang suka menghina orang lain banyak orang yang suka mencelah orang lain tanpa terlebih dulu mengacah diri orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya yang orang-orang yang memperturutkan kebenciannya lalu dengan berbuat buruk, berbuat jahat apakah itu dengan tindakan merusak orang lain atau dengan sekedar ucapan yang menyakiti hati orang lain sebenarnya adalah menganianya dirinya sendiri sebaliknya orang-orang yang mampu menahan dirinya lalu mengoptimalkan kemampuan dirinya untuk berbuat baik itulah sebenarnya orang-orang yang menyayangi dirinya sendiri dan meningkatkan nama baik serta harkat dan martabat dirinya seperti halnya berpuasa yang walaupun terasa lapar di perut padahal yang sebenarnya adalah menyehatkan raga dan menyehatkan jiwa karena menahan hawa nafsu dan sekaligus bagus baik untuk metabolisme dalam tubuh kita beri judul sembilan hal yang termasuk menganianya diri sendiri yang pertama adalah menghina dan mencela orang lain karena menghina dan mencela orang lain tersebut adalah perbuatan tercela tidak ada orang yang menjadi mulia dengan menghina orang lain lalu yang kedua adalah bersikap sombong dan angkuh karena sikap sombong dan angkuh itu hanya akan mendatangkan musuh yang tak diundang lalu yang ketiga adalah berbuat jahat atau menganianya orang lain karena setiap atau mengambil hak orang lain karena setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita sendiri lalu yang keempat adalah tidak bersikap sopan dan tidak berhadap dan beretika karena begitu kita di mata orang lain tidak beradap tidak beretika maka sulit sekali untuk mengubah persepsi orang lain terhadap diri kita lalu yang kelima adalah tidak menggali bakat dan kemampuan serta tidak mengasah keterampilan untuk berbuat baik atau untuk mengoptimalkan demi kesuksesan atau demi kebagian diri lalu yang keenam adalah tidak mengoptimalkan kemampuan bakat dan kesempatan untuk berbuat baik lalu yang ketujuh adalah tidak berjuang keras atau tidak berpikir keras untuk meraih sukses karena semua orang sudah ada jalan suksesnya orang-orang yang tidak mau berjuang tidak mau berpikir keras untuk menemukan jalan suksesnya itu juga namanya menganiaya diri sendiri lalu yang kedelapan adalah membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna ingat kesempatan tidak datang dua kali kesempatan yang sudah hilang bukan lagi kesempatan pertama lalu yang kesembilan yang terakhir adalah tidak melakukan kewajiban untuk beribadah kepada yang mau kuasa karena nanti kelak kita akan ditimbang di hari akhir sana orang-orang yang meninggalkan kewajiban beribadah atau sunah atau perbuatan-perbuatan lain yang mendatangkan pahala itu juga sama dengan menganiaya diri sendiri demikian sering kita tentang sembilan hal yang termasuk menganiaya diri sendiri semoga ada manfaatnya salam inspirasi